Bapak, untuk kegiatan hari ini Pak, bisa dijelaskan mungkin hari ini ke Ancol ngapain? Ya saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat saya kira untuk track balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis-habis lebaran dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi? Iya, izin Pak Presiden. Kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah, sampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang akan dikerjakan, sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Oke baik, tentang yang lain Pak, boleh mungkin tentang mudik? Mudik di mana Pak? Mudik di mana Pak? Mudik di mana Pak? Mudik? Kalau saya mudik itu di Solo. Tapi saya enggak ke Solo. Jadi saya ke Jogja. Agenda apa Pak di Jogja? Apanya? Sholat Abdul Fitri di sana Pak? Insya Allah iya. Pak ini kan mudik kan, masyarakat sudah diperbolehkan mudik ya Pak? Kalau misalnya ini berhasil Pak, tidak ada lonjakan kasus, apakah nanti pemerintah akan transformasi dari pandemi menjadi endomi? Kira-kira akan secepat itu Pak? Ya kita, yang pertama memang mudik kita perbolehkan, karena melihat angka-angka kasus harian memang sudah sangat rendah. Dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20 ribu, memang rendah. Tetapi, apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan. Kalau yang di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena apapun kita punya pengalaman seadal, tak seperti apa, saat omikron seperti apa. Sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus. Pak Presiden, di Jogja berapa hari Pak? Di Jogja? Belum tahu. Kalau halal bihal. Kalau halal bihal, nggak Pak? Di sana halal bihalal atau nggak? Enggak. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk halal bihalal, terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak, pemerintah mengajak sebaiknya tidak, utamanya untuk para pejabat. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.